Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Irfan, bacakan aja pertanyaannya Ini dari nomor digit terakhir 8724 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari Hamba Allah, dari Blitar, Jawa Timur Saya mau bertanya untuk dua pertanyaan Ustadz Yang pertama, apa hukumnya berjualan pakaian secara online? Bila mana dipakai seseorang, kadang auratnya terbuka Contohnya beli baju di saya, lalu pembeli memakai baju dengan celana pendek Apakah uang yang saya makan haram? Kemudian untuk pertanyaan kedua Saya juga mempunyai usaha kecil ayam hias Sedangkan penjualan saya juga melalui online ataupun offline Apa boleh menjual anakan ayam hias yang masih kecil Dan untuk corak dan warnanya ke depannya belum diketahui Itu bagaimana halal atau haram untuk uang yang saya makan Dan se-atau tidak transaksi semacam itu Baik, jawab itu untuk langsung dijawab Baik, terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar aduku Dimanapun Anda berada Semoga rahmat Allah SWT, selamat datang kepada kita semua Terima kasih untuk yang bertanya ini Memang begitulah seorang muslim seharusnya selalu berusaha Untuk mengetahui apakah usahanya ini halal atau haram Baik atau tidak baik dan seterusnya Itu menandakan bahwa ada keimanan di dalam hatinya Yang mana dia takut kalau jualannya ternyata tidak baik Semoga yang penjual ini nanti apapun jawabannya ya Untuk bisa mengamalkannya ya Pertama, tentang jualan pakaian Memang pakaian itu ada beberapa kategori dan kriteria ya Di antaranya adalah kategorinya menutup aurot Kalau kita jualan pakaian yang tidak menutup aurot Maka dilihat pakaian apa dulu Kalau orang jualan namanya pakaian dalam ya pakaian dalam Bukan pakaian luar ya Kan jelas nih orang jualan pakaian dalam pakaian dalam Maka kalau ada orang beli untuk yang lain Itu kan kita tidak tahu tujuannya dia beli untuk apa Seperti orang jualan pisau lah Ya orang jualan pisau ya orang beli ya beli pisau dilayani Kemudian ternyata dia setelah pulang di guna untuk yang lain Itu bukan urusan kita Tetapi disitu kita hanya melihat tanda-tandanya saja Tanda-tandanya saja Tanda-tanda orang lagi marah-marah Mau bunuh orang sedang marah-marah sedang berantum Tiba-tiba kita jualan pisau di sebelahnya Pak ini saya beli pisau Nah itu mungkin kita perlu waspada Semacam itu kan Itu pun belum tentu kan Kenapa Pak beli pisau? Ini saya mau potong apel misalnya Kan gak mesti Nah jualan pakaian yang pertama dilihat adalah Harus pakaian yang menutup aurot Kalau itu memang pakaian luar Kan ketahuan nih Ada perempuan pakaian luar nih Mohon maaf Itu bentuknya dan Apa namanya Model ininya Jelas ini kalau ini dipakai pasti membuka aurot Dan itu pakaian luar bukan pakaian dalam Maka ya kita gak boleh jualan itu Kalau pakaian jelas pakaian luar kemudian Itu membuka aurot Gak boleh Maka yang kita jual adalah pakaian yang menutup aurot Nah kalau Enggak kita kan ini jualan ini pakaian dalam Ya sudah kalau pakaian dalam Anda jual Katakan kepada pembeli pakaian dalam Semacam itu Kalau ternyata pakaian dalam Apa namanya Dia pakai untuk di luar Ya kita gak tahu Semacam itu Tapi ada juga yang Yang jelas dipakai di luar Misalkan Mohon maaf jualan pakaian dalam Di pinggir pantai misalkan Nah kemudian Orang mau renang mau apa Di situ yang Yang itu Nah itu Jelas ya Membuka aurot Maka ya pakaian renang Yang bagus Atau kalau memang Renang yang di rumah Di tertutup di rumah Yaitu urusan di rumah Kan tidak di tempat umum Kayak di pantai dan seterusnya Pertama itu ya Membuka aurot Kemudian Membuka aurot itu tidak boleh Berarti terkait dengan Aurot lah Jual beli pakaian itu Yang perlu dipegangi itu Kemudian Yang berikutnya adalah Untuk pakaian itu Adalah Yang tidak tasyabuh Jadi ada Orang Jual beli pakaian Pakaian laki-laki Dipakai perempuan Pakaian perempuan Dipakai laki-laki Nah maka ini berarti Tasyabuh Nah kecuali Kalau yang beli ibu-ibu Untuk anaknya ya lain Dia beli pakaian laki-laki Untuk anaknya Ini buat siapa? Buat anaknya gitu Atau buat suaminya Atau yang beli Salah laki-laki Buat istrinya misalkan Nah kalau tasyabuh Maka tidak boleh Jadi jualan-jualan Ini tasyabuh Laki-laki perempuan Ya itu Karena akan menjadikan Dia melakukan sesuatu yang Yang haram Jadi tasyabuh ini ya Ya kalau jualan pakaian perempuan Yang beli perempuan Atau yang beli laki-laki Untuk istrinya Untuk siapa Seperti itu Itu Beberapa diantara Aturan Apa namanya Kita Menjual pakaian Adalah pakaian yang semacam itu Kemudian juga Apa namanya Ya kalau Pakaiannya harus suci Apa itu kan Nanti Urusan yang makai gitu ya Karena Sekarang ya kita jual Ya pastinya Suci Tidak Tidak najis Dan seterusnya Baik itu Jadi tidak Membuka Aorot Dari aorotnya Tertutup Kemudian juga Tidak menjual Pakaian yang tasyabuh Semacam itu Karena ternyata Apa namanya Ada Orang ya ketahuan Misalkan ini Ketanya kok Ini laki-laki Kok pakai pakaian perempuan Ini Mau beli pakaian perempuan Saya pun jual pakaian perempuan Misalkan Maka Tidak boleh yang Semacam itu Karena itu nanti Nanti tasyabuh Nah Kalau kita sudah menjual Pakaian yang sesuai Pakaian kita ini Menutup Aorot Pakaian kita ini Bagus Kalau misalkan Sweater Misalkan ya Sweater itu kan Baju untuk Atasan Tangan panjang Dan rapet Itu kan Dan itu Memang kita pakai Untuk luaran Rapet Jacket itu Rapet Eh ternyata Dia pakai sweater Itu bawahnya Pakai celana pendek Itu urusannya dia Tapi Ya kita juga tahu Ini orang Seperti apa Yang beli itu Yang beli seperti apa Tapi Yang kita jual Menutup Aorot Yang kita jual Menutup Aorot Nah Akan lebih aman Kalau yang kita jual Yang jelas-jelas aja Kalau pakaian Perempuan ya Yang long dress Yang ini Kalau daster yang pendek Gimana Daster yang pendek Untuk rumahan Di rumah Di dalam rumah Gitu kan Ini Kekiatan di dapur Dan seterusnya Tapi kalau Dia mau keluarkan Pakainya yang long dress Yang panjang Yang ini Yang tidak membuka Membuka Aorot Itu lebih mudah Maka Orang jualan pakaian Mau online Atau offline Itu harus Apa namanya Memperhatikan ini Nah Ini yang bahaya juga Orang jualan Online itu Adalah Model yang digunakannya Foto modelnya tuh Jadi bajunya dia Dipakai model tersebut Memang Baju atasan Tangan panjang Tapi modelnya itu Pake celana pendek Jadi memang Di Di Setel Begitulah Ini berarti Anda juga Waktu promonya Promo membuka Aorot Artinya Anda mempromokan Baju panjang atas Setelannya Celana pendek Bawah Nah itu Itu gak boleh juga Berarti Walaupun Anda Hanya jualan bajunya Aja kan ini Bajunya menutup Aorot Tapi Anda Mengiklankan Dengan Iklan style demikian Maka kalau jual sweater Misalkan Tangan panjang Atasan Ya Berarti Yang dijadikan Model itu Atau yang dijadikan Iklan itu Ya benar-benar Yang pakaian lengkap Menutup Aorot Jadi itu adalah Pakaian luar Semacam itu Kalau semacam itu Maka berarti Anda Benar-benar memang Mempromokan Baju itu Baju luar Yang menutup Aorot Bukan Pasangan Dengan celana pendek Kalau Anda Jualnya Kan saya jualan Baju panjang Jualan baju ini Tapi Di situ Anda Promokan dengan Promo model Yang pakai celana pendek Maka Gak boleh Jadi Ini juga Banyak Orang jualan Ada orang jualan Pakaian dalam Juga Gak perlu lah Pakaian dalam Pakai foto model Gak perlu Karena ngapain juga Itu kan membuka Aorot Dan kalau Anda Promokan secara umum Di Facebook Yang lihat Bisa saja Bukan hanya Perempuan Bahkan perempuan pun Gak boleh kan Melihat Aorot Orang lain Semacam itu Maka gak perlu lah Semacam itu Difoto model Jadi ini Hati-hati Jualan online Terutama Iklannya Harus Diperhatikan Ada Saya kan jualannya Sepatu Nah Ternyata modelnya Pakai sepatu itu Pakai celana pendek Nah Itu juga gak boleh juga Semacam itu Saya kan jualannya topi Pakai topi Ternyata Topi tersebut dipakai Orang yang Yang membuka Aorot Semacam itu Jadi Orang yang jualan online Berhati-hati Jangan asal Share 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 Tidak memperhatikan Aorot Karena itu Anda Berpartisipasi Dalam menyebarkan Aorot Aorot tersebut Kemudian Jual beli ayam Nah ini Jual beli ayam Itu kan sah-sah saja Karena Ayam bukan Binatang yang najis Dan Ayam itu Kalau hidup Berarti Ayam hidup Dijual Sah Kalau ayam disembleh Mati pun Kalau disembleh Sah Tapi kalau yang pangke Itu yang tidak Tidak sah Nah Tapi kan ini Tidak ketahuan Ayam ini Jantan apa betina Ya ditanya saja Jantan apa betina Ya tidak demikian Artinya Seseorang Membeli Ayam tetap dari Anakan itu Sudah memang Dia belinya Niatnya begitu Niat Pokoknya saya beli Ayam hias dari Anakan Nanti saya rawat Jadinya betina Ya syukur Jadinya jantan Ya syukur Kecuali kalau diseratkan Ini saya beli Ayam anakan ini Jantan ya Ya Anda Tidak bisa menjawab Ini jantan apa betina Kan tidak tahu Kalau dari kecil Biasanya belum ketahuan Kalau sudah agak Besar sedikit Itu kelihatan Ada jambulnya Kalau bahasa Jangger Ini mahkota Itu Kalau sudah agak Gede sedikit Kelihatan Tapi kalau masih Baru netos Itu belum kelihatan Maka itu Kalau tidak diseratkan Ya namanya jualan Kecuali kalau diseratkan Harus betina Harus ini Ya Anda yang harus Bingung sendiri Ini nanti betina apa Jantan Betina apa Jantan tidak tahu Seperti-semang itu Maka kalau yang pembelinya Tidak mensyaratkan Pokoknya saya beli Anak ayam Ya sudah Beli anak ayam Kemudian nanti Ayam ini Warnanya apa Ya itu Seperti Apa namanya Orang beli Apa namanya Anakan burung Juga seperti itu Kan banyak nih Orang jualan burung Yang burung mahal-mahal itu Dijualnya dari Netos Langsung dijual Semacam itu Nah ini juga Nah ini juga Kalau jual Hewan Kalau yang masih Anakan Dilihat Apakah anakan tersebut Mandiri Atau tidak Kalau tidak Mandiri itu juga Bisa dirawat Atau tidak Karena ada Hewan yang tidak Mandiri Yang butuh Susu ibunya Nah maka yang itu Selama dia masih Perlu disusui ibunya Ya jangan dulu Kecuali Anda bisa merawat Ininya Anaknya Dengan Disambung Susu Sapi Susu apa Misalkan Misalkan Beli Hewan Semacam itu Maka Diperhatikan juga Karena memisahkan Anak Dengan induknya Untuk hewan itu Tidak boleh Kecuali Nanti Memang Anakan itu Memang sudah Mandiri Artinya sudah tidak butuh Air susu ibunya Sudah bisa Kalau ayam kan Netos langsung cari makan sendiri Ayam itu Netos langsung cari makan sendiri Memang Dia akan Berjalan di belakang induknya Karena dia kan Tidak tahu tempat-tempat yang ada Pakannya Kalau anak ayam kan dikasih pakan Walaupun tidak ada induknya Itu cukup Karena dia bukan hewan menyusui Bukan hewan menyusui Ayam itu Jadi nanti Itu dipisahkan pun Kalau memang dia Itu kan bisa Bahkan Penetasannya pun Dipisah sudah Jadi Telur itu dipisahkan Ditetaskan di Alat Apa kayak Inkubator Jadi Angat Sehingga Telur itu kayak Dirami Dan dia akan Netos Sudah tidak ada induknya Sudah Jadi Semacam itu Maka Jadi Dulu beli ayam itu Selama Anda tidak Menyaratkan Apakah ini Jantan Atau betina Apakah nanti Oh ini nanti warnanya hijau Kalau Anda Menyaratkan warnanya hijau Ternyata keluarnya merah Ya Itu lain Maka tidak perlu Disyaratkan semacam itu Yang beli juga Sudah tahu Semacam itu Maka Anda Boleh Jualan anak ayam Dan memang Banyak orang Beli ayam itu Masih anakan Itu banyak Dan mereka juga Beli yang masih anakan itu Sudah-sudah Sudah Faham bahwa nanti Keluarnya apa Ya disyukuri Semacam itu Wallahu'alam Terima kasih Ustaz atas Jawabannya Dan semoga bisa Mencerahkan ya Bagi Haba Allah Yang dari Blitar